Kamu mau mendapatkan penghasilan dari tiktok affiliate tapi belum tahu gimana cara daftarnya Pastikan simak video ini sampai habis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di youtube channel aku, Liyo Yulianti Patonah Nah guys, di video kali ini aku bakalan bahas gimana caranya daftar tiktok affiliate tanpa minimal followers Jadi berapapun followers kamu itu bisa daftar di tiktok affiliate ya teman-teman Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Karena di youtube channel ini aku bakalan bahas seputar tiktok affiliate teman-teman Oke terima kasih buat kalian yang udah subscribe tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke videonya Nah buat kalian yang belum tahu tentang tiktok affiliate, aku bakalan jelasin sedikit ya teman-teman Jadi melalui tiktok affiliate ini kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan Dengan cara mempromosikan produk-produk yang ada di tiktok shop Di video kita dengan menambahkan keranjang kuning Atau kita juga bisa melakukan live streaming ya di tiktok Dan kita tinggal promosikan produk yang ada di tiktok shop di live streaming kita teman-teman Dan nanti kalau ada penjualan dari keranjang kuning video tiktok kita Atau keranjang kuning live streaming kita Nanti kita bisa dapetin komisinya Alhamdulillah aku sendiri udah dapet jutaan rupiah ya dari main tiktok affiliate ini Jadi disini kita nggak jualan produknya ya teman-teman Nggak stok barang, nggak kirim ke ekspedisi, nggak packing-packing barang Karena nanti itu udah diatur sama penjual tiktoknya Kita cuma fokus promosikan aja teman-teman produk yang ada di tiktok shop Dan nanti kalau ada penjualan kita bakalan dapetin komisinya Jadi seperti itu ya Pastikan tonton videonya sampai habis ya Oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi kita lanjut aja ke tutorialnya Check it out! Kita mulai dari cara daftar akun tiktok Tinggal buka aja playstore atau appstore Ketik aja di pencarian tiktok Aplikasinya yang ini ya teman-teman Jadi kalian downloadnya jangan aplikasi tiktok lite ya Tapi kalian downloadnya aplikasi tiktok yang ini Kalau udah diinstall kalian tinggal buka aja aplikasinya Kita bisa klik login Belum memiliki akun Klik aja mendaftar Disini aku pilih yang ini Gunakan nomor telepon atau email atau nama pengguna Terus kalian tinggal masukkan aja ya Nomor handphone yang aktif Ini ID plus 62 Kamu tinggal ketik aja 8 Lanjut nomor kamu Kalau udah klik kirim kode Masukkan kode 6 digit yang dikirim ke nomor handphone kamu ya Ini untuk kode verifikasinya Oke kalau sudah disini ada bacaan Nomor telepon ini belum terdaftar Buat akun dengan nomor telepon ini Klik buat akun Oke disini kamu bisa masukkan aja ya Tanggal lahirnya Pastikan minimal usia itu 18 tahun ya teman-teman Kalau mau daftar tiktok affiliate Kalau udah kita klik berikutnya Lanjut kita bisa masukkan kata sandi ya Kalian atur kata sandinya Kalau udah adjust semua passwordnya Berarti udah bisa ya pakai password ini Kita klik berikutnya Oke sekarang kita tinggal buat nama panggilan ya Kalian atur aja namanya disini Kalau udah klik konfirmasi Nah kita sudah berhasil ya Daftar akun tiktok Jadi kita udah punya akun di tiktok sekarang Kita klik profil ya teman-teman Nah ini baru banget ya akun tiktoknya Followersnya juga masih 0 Karena baru dibuat Meskipun akun baru masih 0 followers Kita tetap bisa ya daftar tiktok affiliate Caranya kita tinggal buka aja playstore atau appstore Kita bisa ketik aja ya di pencarian Tiktok shop seller center Oke kita search aja Nah teman-teman aplikasinya yang ini ya Tiktok tokopedia seller center Kalian tinggal install dulu ya aplikasinya Tinggal klik aja install Kalau udah di install kita tinggal buka aja aplikasinya Oke dan sekarang tampilannya seperti ini teman-teman Ini izinkan aja Pastikan tokonya ini di Indonesia ya Sekarang kita klik aja daftar dengan akun tiktok Yakin ingin membuka toko Indonesia Kita klik aja konfirmasi Oke kita tinggal tunggu ya Ini sedang dihubungkan dengan akun tiktoknya Nah otorisasi seller center untuk mengakses akun tiktok anda Kalian bisa cek lagi nama akun tiktok yang akan didaftarkan di tiktok shop Kalau sudah kita bisa klik aja otorisasikan Oke kita tinggal tunggu aja ya teman-teman Sampai berhasil masuk ke aplikasinya Nah teman-teman ini sudah berhasil ya Masuk ke aplikasinya Dan ini udah otomatis teman-teman diarahkan untuk daftar tiktok shop Kita harus verifikasi dokumen dulu ya Apa jenis usaha anda Disini kamu bisa pilih aja Bisnis perorangan Kita scroll lagi ke bawah Untuk nama tokonya kamu bisa atur ya Disini aku ketik nama tokonya Toko Maladiba Kita scroll lagi ke bawah Kita harus verifikasi pemilik ya Verifikasi informasi pribadi Disini kalian bisa upload aja foto KTPnya Kita izinkan aja ya Akses fotonya Klik oke Nah teman-teman klik izinkan Tinggal klik aja ya foto KTPnya Kalau udah klik selesai Nah ini lagi proses upload ya Udah berhasil di upload sekarang Kemudian untuk nama perwakilan hukum Disini kamu bisa masukkan nama pemilik bisnis Yaitu nama sesuai KTP ya teman-teman Tinggal ketik aja disini Nama sesuai KTP Kemudian kamu bisa cek lagi ya Nomor KTPnya Pastikan benar Scroll lagi ke bawah Kita isi informasi kontak tambahan ya Nomor HP Kamu bisa gunakan nomor telepon berikut Yang ini Kemudian kamu juga bisa gunakan nomor telepon lainnya Kemudian kamu harus masukkan alamat email yang aktif ya teman-teman Karena nanti akan dikirim kode verifikasi ke alamat email kalian Tinggal ketik aja alamat emailnya Oke kalau sudah kita bisa klik aja ya Kirim ulang kode Kita tinggal buka aja ya kotak masuk emailnya Nah teman-teman tinggal refresh aja ya Oke ini udah ada ya email dari TikTok shop Kalian tinggal buka aja emailnya Untuk memverifikasi akun anda Masukkan kode ini di TikTok Tinggal salin aja ya kodenya Kemudian kita bisa masuk lagi ke aplikasinya Kita tempel disini teman-teman Di kolom kode verifikasi Yang ini bisa dicentang aja ya teman-teman Kalau sudah kita bisa klik aja simpan Kalian bisa cek lagi ya Baca dengan teliti Karena informasi berikut tidak dapat diubah setelah dikirim Kalau sudah benar kita bisa klik aja konfirmasi Oke kita tunggu Nah dan sekarang sudah berhasil dikirim ya teman-teman Dokumen anda sedang ditinjau Produk anda akan terlihat oleh pembeli setelah anda di verifikasi Terima kasih telah menunggu Kita tinggal tunggu aja ya Kita bisa ceknya di bagian sini ya Daftarkan usaha anda Ini masih dalam proses Nah dan sekarang Daftarkan usaha anda Ini sudah centang hijau ya teman-teman Berarti sudah diterima Kita tinggal buka aja ya aplikasi TikToknya Kita bisa klik aja ke profil Oke kalian tinggal refresh aja ya teman-teman Nah dan sekarang sudah ada ya keranjang TikTok shopnya Kita bisa klik pusat afiliasi Izinkan TikTok mengirim informasi promosi Kamu bisa klik aja izinkan Nah teman-teman sekarang tampilannya seperti ini ya Kita bisa klik aja yang ini Penghasilan Oke dan sekarang kita bisa dapatkan komisi teman-teman Klik aja tambahkan produk Sekarang kita bisa isi nama lengkap ya teman-teman Nama lengkap ini diisi sesuai dengan nama rekening kita Kalau sudah kita bisa klik aja kirim Konfirmasi nama anda Pastikan nama ini sesuai dengan nama pada rekening anda Sebagai rekening penerima Kita klik kirim Oke teman-teman Dan sekarang akun dibuat ya Tambahkan satu produk saja Untuk mulai mempromosikan produk di TikTok Kita klik tambah produk Nah kamu tinggal pilih aja ya produk yang akan kamu promosikan Kamu tinggal scroll aja ke bawah Disini kamu tinggal cari aja ya produk-produknya Kalian juga bisa cek komisi yang akan kalian dapatkan Contohnya aku mau promosikan yang ini Tinggal klik tambah Bagus Langkah selanjutnya adalah membuat konten Kamu bisa klik pelajari atau lain kali Disini kita bisa klik aja ya lain kali Oke teman-teman Dan sekarang sudah ditambahkan ya ke etalase Oke kita bisa kembali ke profil ya Kita masuk lagi ke pusat afiliasi Nah disini terhubung dengan mitra teman-teman Kamu bisa tambahkan info kontak Tinggal tambahkan aja ya alamat email yang aktif Jadi nanti penjual bisa menghubungi alamat email kamu Kalau udah tinggal klik simpan Oke teman-teman Sekarang kita bisa tambahkan lagi ya produknya ke etalase Klik marketplace produk Tinggal cari aja produk yang ingin kalian promosikan Misalnya di pencarian aku ketik karpet konten Disini kamu bisa pilih ya produk mana yang akan kalian promosikan Misalnya aku klik yang ini tambah Aku juga mau menambahkan produk yang ini Klik tambah Ditambahkan ke etalase klik lihat Selamat mulai jual produk di tiktok Kita bisa klik aja ya memulai Nah tampilannya seperti ini ya Oke ini klik aja lanjutkan Ini adalah produk-produk yang sudah ditambahkan ke etalase tiktok shop kita ya teman-teman Kita kembali aja ya ke profil Kita lanjut ke tutorial cara upload video dengan menambahkan keranjang kuning Oke kalian bisa klik aja ya tanda plus yang di tengah ini Kalian tinggal unggah aja ya videonya Klik unggah Nah teman-teman bisa masukkan video dari galeri ya Disini aku upload video review task edge free teman-teman Kalian bisa ubah lagu juga klik aja yang ini Oke kemudian kamu tinggal pilih aja ya lagunya Aku sarankan kalau kalian upload video pakai musik yang lagi viral teman-teman Nah misalnya aku udah ya seperti ini aja Kalau udah kita bisa klik aja berikutnya Kalian bisa tambahkan caption ya disini Kemudian kalian juga bisa tambahkan hashtag yang lagi viral Dan tambahkan hashtag yang sesuai dengan videonya Kita juga bisa edit ya sampulnya Klik edit sampul Sekarang kita bisa tambahkan produk ya ke keranjang kuning Caranya tinggal klik aja tambah tautan produk dan lainnya Nah disini ada produk posting produk ke video anda Kita klik Disini ada produk-produk yang sudah ditambahkan ke etalase ya Tinggal ketik aja di pencarian produknya Kalau misalnya belum ada di etalase Kamu bisa klik aja yang ini Tambah lebih banyak produk Kita klik marketplace produk Kita bisa ketik aja di pencarian produknya Produk yang tadi aku review yaitu edge free Tinggal ketik aja edge free Kemudian kita bisa pilih aja ya produknya Nah yang ini ya teman-teman Pastikan produknya sesuai ya dengan yang di video Kita klik tambah Klik tambah Nah disini kamu tinggal ketik aja ya Tulisan yang akan muncul di keranjang kuning Contohnya seperti ini Tas cantik lagi promo Kalau sudah kita bisa klik aja tambah Oke teman-teman Kamu juga bisa loh Tambahkan produk lebih dari satu ya Tinggal klik lagi aja Tambah tautan Pastikan semua orang dapat melihat posting ini ya Nah ini klik semua orang teman-teman Terus kita bisa klik aja yang ini Opsi lainnya Disini kita bisa aktifkan komentar Izinkan duet Izinkan stiker Izinkan orang lain menambahkan ke stories Kita bisa scroll lagi ke bawah Pastikan izinkan unggahan berkualitas tinggi Itu diaktifkan ya teman-teman Supaya kualitas videonya bagus Oke simpan ke perangkat Aku gak aktifkan Kalau sudah kita close aja ya Sekarang kita langsung aja klik posting Kita tunggu sampai videonya berhasil di upload Nah teman-teman sekarang videonya sudah berhasil di posting Kita bisa klik aja profil Oke dan videonya sudah berhasil di upload Nah guys udah ada keranjang kuningnya ya Jadi nanti kalau ada customer yang beli dari keranjang kuning video tiktok kita Nanti kita bakalan dapetin komisinya Untuk cara minta sampel gratis Kita tinggal klik aja logo keranjang Kita masuk ke pusat afiliasi Kita scroll ya teman-teman ke bawah Kita masuk ke marketplace produk Disini kita bisa scroll aja ke bawah ya Nah ini ada rekomendasi untuk anda Kalian bisa klik aja sampel gratis Teman-teman bisa pilih nih disini produk yang bisa diajukan sampel gratis Misalnya yang ini ya teman-teman Oke bakalan muncul seperti ini ya Kalian bisa klik aja yang ini Tinggal klik aja dapatkan sampel gratis Pilih aja variasi produknya teman-teman Misalkan yang ini Kalau udah klik minta sampel gratis Kalian atur aja ya alamatnya Kemudian yang ini dicentang Setelah sampel gratis diterima Kita harus bikin konten video promosi produknya ya teman-teman Lebih dari 3 hari Atau kita juga bisa promosiin produk ini di live Lebih dari 10 menit Kita bisa klik aja kirim dan tambahkan produk Oke berhasil minta sampel gratis teman-teman Kita tinggal tunggu aja ya sampai penjualnya ACC Untuk cara tarik uangnya kita bisa klik aja logo keranjang Kita masuk ke pusat afiliasi Oke kita scroll aja ke bawah ya teman-teman Kalian bisa klik aja penghasilan Oke disini bakalan ada ya saldo tersedia Nanti saldo kamu bakalan muncul disini Kalau mau tarik uangnya kita tinggal klik aja tarik Kita bisa tarik ke rekening bank atau ke dana ya teman-teman Disini aku akan tarik ke dana Klik aja tarik saldo Klik tarik uang sekarang Klik aja konfirmasikan untuk menarik uang Oke teman-teman Dan dana akan tiba dalam 1 hari kerja Biasanya ini langsung masuk ya teman-teman Nah guys itu tadi tutorialnya Semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya Buat kalian yang masih bingung Atau mungkin ada pertanyaan tinggal komentar aja di bawah Insya Allah nanti aku bakalan balas Jangan lupa untuk follow instagram aku ya liayulianti underscore official Sampai jumpa di next video Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video